Tim Resmob di Treskrimom Podacambi terus memburu satu pelaku penculikan dan pemerasan yang mengaku anggota polisi beberapa hari lalu. Sebelumnya, empat rekan pelaku lainnya terlebih dahulu diamankan polisi. Pasca mengamankan empat pelaku penculikan dan pemerasan Tim Resmob Direkturat Reserse Kriminal Umum Podacambi, terus memburu satu pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Kadir Resmob di Treskrimom Podacambi AKP Johan Silain mengatakan, pelaku yang masih dikejar polisi berinisial Iki yang merupakan warga Kota Cambi. Identitas keempat pelaku yang diamankan sebelumnya adalah Satria Jaya Yuda, 24 tahun, warga Kelurahan Beringin, Ramadan Antoni, 21 tahun, warga Kelurahan Beringin, Dian Saputra, 23 tahun, warga Kelurahan Legok, dan Adi Wijaya, 25 tahun, warga Kecamatan Alam Berajo. Dalam aksinya modus komplotan pelaku tersebut ialah pura-pura menjual motor bekas melalui media sosial. Setelah mendapatkan korban, pelaku pun bertemu di kawasan Sitra Raya City Mendalo. Pelaku menjebak korban dengan mengaku anggota polisi dan akan menangkap korban karena akan membeli sepeda motor bodong. Korban pun ditarik masuk ke dalam mobil dan kemudian korban diminta untuk menelpon pihak keluarga dengan meminta uang tebusan 40 juta rupiah. Timah Sanjaya, Cek TV melaporkan.